Pendekar cacat jilid 36. Suatu ledakan keras segera berkumandang. Rupanya ketiga biji tasbih kecil itu telah berubah menjadi tiga buah letusan api yang ledak bersama di hadapan Bong Tianggak. Jilatan api yang sangat besar segera menyebar bersamaan dengan gulungan angin berpusing yang menderu. Jerit kesakitan bergema, tahu-tahu tubuh Bong Tianggak sudah terpental. Taikun dapat menyaksikan kejadian itu dengan jelas, tubuh Bong Tianggak sudah bermandikan darah dan tergeletak di atas tanah. Sambil menjerit kaget, Taikun segera menerjang ke muka sambil berkata, Bong Suheng sementara ketiga hwasyu itu sudah menerjang kembali, tampak dalam genggaman mereka masing-masing membawa sebiji tasbih. Sudah jelas bukan tasbih biasa, melainkan peluru api lenghutan. Bong Tianggak masih tergeletak di atas tanah, tapi saat itu diaje berpekik panjang seraya berseru keras, Sumoai, aku belum mati. Kau cepatlah mundur, peluru lenghawetan itu sangat liai, dalam pada itu Bong Tianggak telah melolos pek hiat kiam dan melompat bangun dari atas tanah, kemudian langsung menyongsong datangnya hwasyu gemuk itu. Peluru lenghawetan ketiga hwasyu itu kembali meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Namun gerakan pedang Bong Tianggak pun tak kalah cepatnya. Tampak cahaya pedang berkelebat bagaikan cahaya biang lala, angin tajam pun membelah angkasa. Tak sempat mengeluarkan jeritanya lagi, pinggang hwasyu gemuk itu terbabat kutung menjadi dua bagian. Pada saat bersamaan terjadi kembali ledakan keras, ketiga biji lenghawetan kembali meletus di belakang Bong Tianggak. Ketika berhasil membinasakan hwasyu gemuk itu, Bong Tianggak dengan tubuh menempel di atas tanah segera berputar ke arah lain, Sekali lagi terdengar pekehkan nyaring menggema, tahu-tahu cahaya pedang menyambar ke arah hwasyu bertubuh jangkung. Ketika melihat hwasyu gemuk tewas di ujung pedang Bong Tianggak, kedua hwasyu jangkung dan cebol sudah dibuat ketakutan dan masing-masing melompat mundur. Berbareng satu dari timur dan yang lain dari barat, mereka bersama-sama menyambitkan kembali dua biji lenghawetan ke arah Bong Tianggak. Sudah barang tentu Bong Tianggak bukan pemuda bodoh yang cuma berdiri mematung di tempat. Oleh sebab itu di saat lenghawetan meledak di belakang tubuhnya, sudah tak mampu untuk melukai dirinya lagi. Ketika ledakan menggelegar, pedang Bong Tianggak menyambar pula ke lahir si hwasyu jangkung. Suara jeritan ngeri bergema kembali, percikan darah segar pun menyembur kemana-mana. Menyaksikan gelagat tidak menguntungkan, hwasyu pendek segera membalikan badan dan melarikan diri terbirit-birit masuk kebalik hutan bambu. Dari jarak jauh Bong Tianggak menyambitkan pek hiap kiam ke depan. Cahaya pedang memercik di angkasa dan meluncur dengan kecepatan luar biasa. Jeritan ngeri yang memilukan sekali lagi bergema di angkasa. Si hwasyu bertubuh pendek tau-tau sudah tertusuk pedang dan tewas di balik hutan bambu. Setelah berhasil membunuh ketiga hwasyu secara beruntun, Bong Tianggak ikut roboh terjengkang ke atas tanah. Walaupun dalam usahanya membunuh ketiga hwasyu tadi ia telah menggunakan beberapa macam kepandayan yang berbeda, namun berhubung gerakannya dilakukan dalam kecepatan luar biasa dan lagi diselesaikan dalam satu gebrakan saja. Hal itu membuat taikun sendiri pun tak sempat memberikan bantuan kepadanya. Taikun segera menerjang ke muka dan membangunkan tubuh Bong Tianggak. Terdengar si anak muda itu merintih pelan, sumo air, di balik peluru api itu tersimpan jarum lembut, kini dadaku telah terkena jarum yang amat lembut itu. Aku, mungkin aku sudah tak tertolong lagi memandang dadanya yang basah oleh darah dan keadaannya begitu mengerikan, air matlah, taikun bertucuran. Dengan derasnya, sehingga membasahi wajah Bong Tianggak, ujarnya sambil menahan isak tangis, Suheng, bila jarum lembut itu beracun, mana mungkin jiwamu tertolong, Bong Tianggak tertawa getir, sekalipun jarum-jarum lembut itu tidak beracun, namun jarum itu amat lembut. Apabila tertusuk ke dalam nadi, maka jarum tadi akan mengalir masuk mengikuti gerakan darah. Dalam keadaan begini, sekalipun ada dewa yang turun dari kahyangan pun belum tentu jiwaku dapat diselamatkan, Ai, sungguh tidak kusangka, biji tasbih ketiga hwasyu itu tersimpan peluru api yang berisi jarum lembut begitu beracun. Senjata rahasia semacam ini biasanya berasal dari keluarga Tong di Provinsi Suchuan, Suheng, kau tak usah banyak bicara lagi, tukas taikun dengan air matlah bercucuran. Bila aku bisa mendapatkan sepotong besi semrani sekarang, jiwamu tentu akan tertolong, Bong Tian gak mengjeleng kepala sambil menghela nafas, aku tahu jiwaku sudah tak akan tertolong lagi, Ai, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, Sumo Ai, mumpung aku saat ini masih dapat berbicara, aku ingin sekali memberitahukan satu hal kepadamu. Waktu itu pikiran taikun sudah amat kalut, sambil menahan isak tangis dia berkata, Suheng, soal apa yang hendak kau beritahukan kepadaku, cepatlah kau utarakan aku ingin berkata kepadamu, aku cinta padamu, bisik Bong Tian gak sambil tertawa rawan. Suheng, tahukah kau bahwa aku pun selalu mencintaimu kata taikun kemudian. Hati Bong Tian gak bergetar keras, dengan gembira serunya, Kau, kau tidak membohongi aku? Tidak, aku tak membohongimu, orang yang diam-diam ku cintai itu tak lain adalah kau, tapi berhubung kau sudah mendapatkan Song Leng Hoi, maka aku, aku sengaja berbohong kepadamu. Tiba-tiba Bong Tian gak berteriak, aku tidak boleh mati, aku, aku ingin hidup lebih lama, mendengar kata-kata itu, mendadak taikun menangis terseduh-seduh. Sebab pada saat itu dah menyaksikan kekasih hatinya sedang terancam kematian, cakar maut yang hendak merenggut nyawanya dan dia ternyata tak mampu berbuat apa-apa. Oh Tian, apa yang harus ku lakukan untuk menyelamatkan jiwanya tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang amat kaku dan mengerikan. Rasa sedih yang kelewat batas membuat taikun kehilangan perasaannya. Dia seakan-akan sama sekali tidak mendengar suara lerlawah dingin itu, padahal sekalipun mendengar juga dia tak akan memalingkan kepala. Sekarang dia hanya tahu memeluk kekasihnya, memeluknya dengan kencang. Sebaliknya Bong Tian gak segera melihat empat sosok bayangan telah muncul di sisi tubuhnya. Mereka terdiri dari seorang nenek berambut putih, perempuan dan lelaki kekar bermata tunggal serta seorang gadis cantik jelita dan genit. Tanpa terasa Bong Tian gak berseru kaget, ah, Biao Kosyu setelah mendengar suara seruan Bong Tian Gak, taikun baru sadar dari impiannya, dia segera memandang. Keempat orang itu sekejap, lalu pelan-pelan berkata, cepat amat kedatangan kalian. Bila kau ingin membunuh kami, sekarang tak usah banyak waktu dan tenaga lagi, Biao Kosyu tertawa dingin, tanyanya, bukankah dia sudah terkena jarum beracun ekor lebah dari peluru api? Mendengar pertanyaan itu, taikun segera menghelana pas sedih, ai, sungguh tak disangka jarum ekor lebah itu mengandung racun jahat, sesudah menghelana pas panjang, dia menghentikan kata-katanya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan suara dingin Biao Kosyu berkata, setiap orang yang sudah terluka jarum beracun ekor lebah keluarga Tong, maka dalam tiga jam, racun jahat itu akan menyerang jantung. Bila keadaan sudah begini, biar ada obat dewa pun jangan harap bisa menyelamatkan jiwanya, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak taikun, segera tanyanya penuh harapan, jadi kau dapat menolongnya sekali lagi Biao Kosyu tertawa dingin. Aku hanya dapat mengeluarkan jarum beracun dari tubuhnya, namun tidak mampu menyembuhkan luka beracun dalam tubuhnya, mendengar sampai di situ, dengan nada memohon taikun berkata, Biao Kosyu, ku mohon kepadamu, tolonglah dia dan sembuhkan luka yang dia derita. Apapun syarat yang kau ajukan, pasti aku akan menyetujui, Biao Kosyu tertawa dingin. Racun yang terkandung pada jarum ekor lebah keluarga Tong di Provinsi Sucuan bukanlah racun sembarang racun. Sekalipun aku berhasil mengeluarkan jarum beracun itu dari dalam tubuhnya, sulit juga baginya untuk mempertahankan hidup, padahal dia sudah terkena racun jahat dari hemoong, cepat atau lambat dia pasti akan mati juga, taikun menangis terisak. Nona Biao, aku tahu kah sanggup menyelamatkan jiwanya, apalagi racun hemoong pun disampaikan kepadanya melalui tanganmu. Sekalipun hemoong membenci seluruh jago lihai yang ada di dunia persilatan, tapi Jian Chiat Su Seng sama sekali tak punya jalingan dendam ataupun sakit hati apapun dengannya. Apakah kalian benar-benar hendak membinasakan dirinya berubah paras muka Biao Kousiu, dengan suara dingin ia berkata, dari mana kau tahu racun dari hemoong diterima olehnya melalui tanganku karena kau adalah anak buah hemoong, kau seorang yang sangat pintar dan bisa menduga semua persoalan secara tepat dan pasti. Tapi dogaanmu kali ini keliru, aku sama sekali bukan anak buah hemoong, taikun tertawa rawan, apabila kau bukan anak buah hemoong, maka aku pun merasa lega, tidak usah banyak bicara lagi, tukas Biao Kousiu dengan suara dingin. Bila berniat menyelamatkan jiwanya, satu-satunya jalan adalah menemukan Gijian Chau. Biarpun membawa besi semberani, keselamatan jiwanya masih tetap terancam, selesai berkata, Biao Kousiu segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sepotong besi berwarna hitam yang segera dilontarkan ke hadapan taikun, katanya lagi, untuk sementara waktu ku pinjamkan besi semberani padamu. Silakan kau turun tangan mengisap jarum-jarum beracun itu dari mulut lukanya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar nenek berambut putih itu menimrung, anak Siu, mengapa kau harus membantunya Biao Kousiu menghela nafas? Sahuknya, Nenek, aku merasa berhutang budi padanya karena dia telah membantuku merebut kembali kitab pusaka kuikot khai liok, jadi aku merasa wajib membantunya. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, Nenek, mari kita pergi, selesai berkata Biao Kousiu bersama nenek berambut putih, lelaki dan perempuan kekar bermata tunggal membalikan badan dan segera berlalu dari situ. Taikun memungut besi semberani itu sambil mengawasi bayangan tubuh keempat orang itu berlalu dari sana. Memandang bayangan punggung mereka yang memasuki hutan bambu, dia mengjeleng kepala sambil bergumam, sungguh taknya nada akan meminjamkan besi semberani, ai, sejak kedatangan Biao Kousiu, Bong Tian gak memejamkan mata. Saat itu tiba-tiba dia berkata sambil menghela nafas, tindak tanduknya yang sebentar bermusuhan dan bersahabat ini sungguh membuat orang merasa bingung dan tak habis mengerti. Ai, sumo ai, kau tak usah bersusah payah lagi, sekalipun jarum-jarum beracun itu berhasil kau luap, namun sari racunnya telah menyusup ke dalam tubuhku dengan mengikuti aliran darah, akhirnya aku bakal tewas juga, Su Heng, kau tak boleh mati, kata Taikun dengan lembut. Kita tentu akan berhasil menemukan Gijian Chow. Sekarang berbaringlah dahulu dengan tenang, biar ku coba mengisap keluar jarum-jarum beracun itu dengan besi semberani ini. Selesai berkata dia segera membaringkan tubuh Bong Tian Gak F.C. Alastana, kemudian turun tangan melepas pakaian bagian atasnya. Tampak pada dada sebelah kiri dekat puting susu, kulit daging berdarah, bahkan di beberapa tempat terbakar hangus. Sekarang noda darah itu sudah mengering, karena itu Taikun harus bersusah payah membersihkan noda darah mengering itu, membiarkan darah segar meleleh kembali. Kemudian Taikun menempelkan besi semberani di tangan kanannya itu ke atas mulut luka. Ketika diangkat kembali, pada ujung besi semberani itu sudah menempel tujuh batang jarum yang amat lembut. Jarum-jarum lembut itu tak lain adalah jarum ekor lebah yang berwarna hitam pekat. Dengan cepat Taikun mencabut jarum-jarum ekor lebah itu dari atas besi semberani, kemudian mencari lagi di sekitar mulut luka itu. Lebih kurang sepeminuman teh, seluruhnya Taikun berhasil mengangkat 13 batang jarum beracun. Sambil menghela napas Taikun berkata, meskipun jarum ini sangat lembut dan kecil, untung kekuatannya tak seberapa besar hingga tak mampu menembus badan lebih dalam lagi. Jika jarum beracun itu sampai memasuki nadi darah, Wah, apa jadinya? Tiba-tiba Bongtian gak melompat bangun dan duduk, lalu katanya sambil tertawa getir, racun jahat jarum itu sudah telanjur memasuki aliran darah, cepat atau lambat akhirnya aku bakal mati juga. Taikun segera membersihkan besi semberani itu dari node darah, lalu disimpan kembali ke dalam sakunya. Setelah itu dia bertanya dengan lembut, bagaimana rasanya sekarang mulut luka itu masih terasa panas, agaknya sudah menunjukkan gejala keracunan. Mari ku bimbing kau pergi dari sini, kita harus secepatnya mencari si tabib sakti, tidak ada gunanya, sahut Bongtian gak kesambil menggeleng. Kini aku hanya berharap kau bisa menemaniku selama 3 jam. Berilah kesempatan padaku untuk bicara padamu, Suheng, aku tak bisa hidup tanpa kau, seandainya kau mati, maka aku pun tak ingin hidup seorang diri, oleh sebab itu kau harus hidup, kata Taikun dengan suara amat lembut. Bongtian gak menghela nafas panjang. Semut pun ingin hidup, apalagi manusia. Ai, tapi empat samudera begini luas, dimanakah si tabib sakti berada? Ai, sekalipun dia benar-benar bersembunyi dalam banjian Bong ini, kemanakah kita harus pergi mencarinya? Sekalipun berhasil ditemukan, belum tentu ia bersedia menyelamatkan jiwaku, 3 jam adalah waktu yang singkat dan segera akan lewat dalam sekejap, lagi pula mungkin aku akan jatuh pingsan tak lama lagi, Suheng, sekarang aku mendapatkan firasat yang mengatakan si tabib sakti berada tak jauh dari sini, secepatnya kita akan berhasil menemukan dirinya, Bongtian gak mengerut dahi, kemudian berkata, sungguh aneh, sewaktu aku bertarung melawan ketiga hwasyo tadi, aku sudah memperdengarkan 3 kali suara pekikan panjang. Mengapa hingga sekarang belum tampak juga Tio Tian Seng sekalian datang kemari dalam keadaan begini? Aku tak mempunyai hasat dan niat lagi memikirkan persoalan itu. Suheng, apakah kau ingin menyerah begitu saja menerima kematian? Bongtian gak menghela nafas panjang, ai, baiklah, aku akan mengikutimu mencarinya, selesai berkata, di bawah bimbingan taikun dengan perlahan-lahan pemuda itu berdiri. Siapa tahu baru saja ia berdiri, sekujur tubuhnya segera gemetar keras. Aduh, keluhnya pelan, paras mukanya segera berubah pucat palsi, bibirnya menghijau dan kulit badannya mengejang keras, wajahnya mencerminkan penderitaan luar biasa. Dengan terkejut taikun segera bertanya, Suheng, mengapa kau aku, mungkin aku sudah tak jauh dari kematian, bisik Bongtian gak dengan suara gemetar. Dadaku terasa sakit, kepalaku terasa amat pening, taikun merentangkan tangan memeluk tubuh pemuda itu, katanya, Suheng, bagaimana kalau ku bopong dirimu menuju ke bawah pohon yang rindang di depan sana dengan membopong tubuh anak muda itu, taikun tiba di bawah pohon rindang, di atas gundukan tanah berumput, disitulah mereka duduk. Bongtian gak berbaring dalam pelukannya dengan wajah pucat pasi, seluruh badannya mengejang keras, agaknya penderitaan dan siksaan yang dialaminya bukannya berkurang, malah sebaliknya semakin bertambah. Akhirnya pemuda itu mulai merintih, Oh sumo ai, sekarang anggota badanku sakit dan linung, sekujur badanku seperti hancur, Ah taikun menjerit kaget. Mungkin racun jarum ekor lebah itu telah memancing bekerjanya racun hek moong sebelum waktunya. Bila dua macam racun itu bekerja pada saat bersamaan, sudah dapat dipastikan aku akan mati secara mengenaskan. Oh, taikun, aku ingin menyampaikan beberapa persoalan kepadamu, Setelah aku mati nanti, tolong bawalah jenazahku ini ke sebuah lembah terpencil di puncak Cui Imhang di Bukit Bongsan dan kuburkanlah aku di situ, istriku Song Lenghui berdiam di situ. Kedua, tolonglah Oh Cian Giyok, Putri Oh Cionghu, dari sekapan musuh, dia telah ditangkap oleh Holan Hyang, Congkau Cuput Gwa Cinkau dan entah disekap di mana perkataan Bong Tian Gak itu diutarakan dengan suara lirih, seolah-olah merupakan pesan terakhir menjelang ajal, begitu pilu dan pedih suaranya sehingga membuat suasana tercekam dalam suasana penuh haru. Dengan air mati bercucuran dan suara tersemkuk menahan isak tangis, taikun berseru, Oh Suheng, kau tak boleh mati, kau tak akan mati. Kau harus mengobarkan semangatmu untuk hidup terus, bukankah beberapa kali kau bisa lolos dari ancaman bahaya maut? Bukankah dua kali kau bisa mempertahankan hidupmu? Mengapa kau tidak mampu untuk ketiga kalinya? Aku rasa kali ini belum tentu aku beruntung. I.I., sekarang aku rela mati, karena selama ini aku bertekad untuk hidup terus demi membalas dendam bagi kematian buruku, Oh Cionghu, sekarang aku sudah tahu Oh Cionghu telah lewas di tangan Hekmoong dan mereka saling bunuh karena perselisihan berantai, rasanya aku tak usah melibatkan diri lagi dalam pertentangan itu, Taikun, sesungguhnya aku adalah anak buangan yang tak berayah dan beribu. Sejak 20 tahun berselang, aku seharusnya sudah mati kelaparan, mati kedinginan, dan kini, aku sudah bisa hidup selama 20 tahun lagi, aku sudah cukup puas, aku pun tak menyesal untuk mati sekarang, Taikun, kau tak usah bersedih, kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah impian, tiada orang yang tetap berkumpul dan tak pernah berpisah. Aku, aku akan menunggumu di alam baka, sampai di situ, suara bongtian gak makin lirih dan kecil, akhirnya dia tak sadarkan diri. Menyaksikan itu, Taikun berteriak, Suheng, Suheng cepat ia memeriksa nafasnya, ternyata nafas pemuda itu semakin lemah. Ketika diperiksa denyut nadinya, detak jantung pemuda itu pun belum berhenti, ia segera tahu pemuda itu belum mati, dia hanya jatuh pingsan saja. Karenanya Taikun merasa hatinya sedikit lega. Pikirnya kemudian, bagaimanapun juga aku harus berhasil menemukan si Tabib Sakti, sebab di kolong langit ini hanya dia seorang yang mampu menolong bongtian gak, kemudian ia pun berpikir lebih jauh, bongtian gak sudah terkena jarum ekor lebah keluarga Tong yang termasyur karena keganasannya, seharusnya racun jahat itu baru akan mulai menyerang ke jantung setelah 3 jam, tapi sekarang racun itu sudah membangkitkan racun He Mo Ong yang telah mengeram dalam tubuhnya, diserang oleh dua racun pada saat yang bersamaan. Entah berapa lama bongtian gak dapat mempertahankan hidup mendadak tampak bayangan orang berkelebat, Taikun segera menyaksikan dari berbagai arah bermunculan 20-an Hwasio berbaju kuning. Kawanan Hwasio itu sama sekali tidak mirip tampang seorang Hwasio, bukan saja wajah mereka gemuk dan penuh daging, matanya memancarkan pula sinar kebuasan yang mengerikan, masing-masing menggenggam senjata tajam menyerupai tombak pendek. Tatkala kawanan Hwasio itu menjumpai jenazah ketiga Hwasio lain yang tergeletak di atas tanah, sekilas perasaan kaget dan ngeri segera menghiasi wajah mereka, langsung mereka menghentikan langkah. Sebaliknya Taikun yang melihat kawanan Hwasio itu segera berpikir, untuk menemukan si tabib sakti, rasanya hanya bisa dicari dari mulut mereka. Menurut pendapat Taikun, kawanan Hwasio ini seharusnya tak dipengarungi jago persilatan dan apabila Gijian Chow benar bersembunyi di tempat ini, maka kepandaian silat yang dimiliki orang-orang itu pasti merupakan didikan Gijian Chow, otomatis kepandaian silat yang dibina olehnya ini secara khusus hendak digunakan untuk menghadapi hak Moong yang hendak mencari balas kepadanya. Saat ini pun Taikun juga sudah tahu kawanan Hwasio itu tidak lebih hanya jago-jago kelas tiga. Itulah sebabnya, sewaktu mereka saksikan ketiga sosok mayat Hwasio yang dibunuh Bong Tianggak tadi, timbul perasaan takut dalam hati. Sebab ketiga orang yang terbunuh itu merupakan jago lihai kelas satu dalam banjian Bong. Kawanan Hwasio bermuka bengis itu tampak ragu-ragu sejenak, tiba-tiba mereka menyerbu ke depan. Sudah jelas di sekitar tempat itu tak tampak orang lain, kecuali dua orang di hadapannya, padahal yang lelaki sudah terluka parah sedang yang perempuan tidak perlu ditakuti. Itulah sebabnya nyali mereka semakin bertambah besar. Berhenti Taikun membentak nyaring. Kawanan Hwasio yang mengurung menjadi terkejut dan serentak menghentikan langkah. Waktu itu Taikun telah membaringkan Bong Tianggak di atas tanah berumput dan dia berdiri di depan gundukan tanah itu dengan wajah memancarkan sinar kewibawaan yang membuat hati orang bergidik, sorot matanya yang tajam mengawasi kawanan Hwasio itu tanpa berkedip. Dalam waktu singkat kawanan Hwasio itu dapat merasakan bahwa perempuan cantik bakbida dari dari kahyangan di hadapan mereka ini bukanlah perempuan lemah, sebaliknya justru merupakan nih harimau ganas dan menakutkan. Seorang Hwasio bermuka hitam dan agak gemuk, tampaknya merupakan pemimpin gerombolan itu tertawa licik, kemudian dengan suara parau dia berkata, Bocah perempuan, kau tak usah mencari kematian, kau cukup menjawab beberapa buah pertanyaan yang kuajukan, tak nanti aku menyusahkan dirimu, aku pun hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, usul kau pun bersedia menjawab beberapa buah pertanyaanku, tentu kailian bisa hidup terus. Kalau tidak, hektometer, kalian akan mati konyol di sini, selesai berkata Taikun segera mengayun telapak tangan kirinya ke depan dan melepaskan sebuah pukulan. Tanpa menimbulkan sedikit suara pun tahu-tahu tiga Hwasio berbaju kuning yang berdiri di sebelah utara sudah roboh terjengkang ke ulas tanah dan tewas oleh pukulan Soh Lijian Yang Sinkeng yang sangat lihai. Tiba-tiba hati Taikun bergetar keras melihat ketiga orang Hwasio itu roboh binasa, pikirnya, heran, mengapa tenaga dalam ku bisa tumbuh begitu tangguhnya? Padahal jaraknya cukup jauh, namun kenyataan seranganku berhasil merenggut nyawa mereka sekaligus. Hal ini benar-benar tak terduga, Taikun benar-benar diliputi perasaan kaget dan gembira, padahal dia hanya bermaksud melepas pukulan untuk menggetar mundur para Hwasio itu agar mereka takut dan mundur teratur. Siapa sangka pukulan itu ternyata mengandung tenaga begitu dasyat hingga mencabut nyawa lawan. Tenaga dalamnya sekarang telah meningkat dua kali lipat daripada sebelumnya. Ilmu Soh Lijian yang Sinkang telah berhasil mencapai ke tingkat sepuluh, Aku, aku sudah mampu membunuh Congkau Cuput Guacinkau, mendadak Taikun mengayun tangannya dan sekali lagi melancarkan pukulan maut. Tanpa disertai besingan angin pukulan sedikit pun, tahu-tahu tujuh Hwasio yang berada di sebelah selatan roboh bergelimpangan tanpa nyawa lagi. Suara bentakan dan teriakan panik segera berkemandang, kawanan Hwasio itu segera membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birik, malah saking takutnya ada di antara mereka yang terkencing-kencing. Mau kabur kemana bentak Taikun dengan gerakan tubuh ringan dia berkelebat maju, lalu tangan kanannya menyambar dan mencengkeram baju bagian belakang si Hwasio gemuk itu. Perayawakan Hwasio gemuk jauh lebih berat daripada rekan-rekannya. Mesti begitu ketika bajunya kena di cengkeram, dia segera berhenti dan tidak sanggup beranjak barang setengah langkah pun. Saking takutnya, kontan dia berkawak-kawak, Dewi yang mulia, ampunilah nyawaku, ampunilah jiwaku ini Taikun tertawa dingin, mendadak ia membanting tubuhnya ke atas tanah, bentaknya, boleh saja kuampuni. Jiwamu, cuma kau mesti menjawab beberapa pertanyaanku secara baik, pelan-pelan Hwasio itu merangkak bangun, ia merasakan suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap, rekan-rekannya sudah mampus atau melarikan diri, kini tinggal ia seorang yang berada di situ ditemani rekan-rekannya yang telah menjadi mayat. Dengan perasaan sangat takut, Hwasio itu berlutut di atas tanah dan menganggukan kepala berulang kali seraya berkata, apa yang ingin Dewi tanyakan, tentu akan ku jawab, aku takkan berbohong, siapakah nama pemimpin kalian? Ayo jawab secepatnya, tanya Taikun segera. Pemimpin kami adalah Hong Tiang Ruang ketujuh kuburan ini, Cikim Kong Hwasio, lalu siapakah ketiga orang Hwasio itu? Tanya Taikun dengan kening berkerut. Apakah Dewi tanyakan ketiga Hwasio bertas biha itu? Mereka adalah Hwasio yang bertugas di tanah pekuburan ini, bersama Cikim Kong Hwasio, mereka disebut sepuluh orang Toa Kim Kong, bagaimanakah tampang Cikim Kong Hwasio kembali Taikun bertanya. Sebelum perkataan itu selesai diutarakan, tiba-tiba terdengar suara menyeramkan berkumandang. Hutia telah datang. Bagaimanakah tampang mukaku boleh perhatikan sendiri dengan jelas, tiba-tiba terdengar jeritan lengking yang memilukan, rupanya jeritan seperti babi di sembelih itu berasal dari si Hwasio bermuka hitam. Tampak Hwasio bermuka hitam itu bergulingan di atas tanah beberapa kali sebelum akhirnya sama sekali tidak berkutik lagi. Dengan ketajaman matah, Taikun, sekilas pandang saja ia sudah melihat di atas tengkuk Hwasio bermuka hitam itu tertancap sebatang anak panah kecil. Anak panah itu meluncur tanpa menimbulkan sedikit suara pun dan tepat menghajar belakang kepala si Hwasio bermuka hitam itu secara telak, nyata orang yang melepaskan anak panah itu memiliki kepandaian silat luar biasa. Pelan-pelan Taikun memandang ke depan. Entah sedari kapan di hadapannya telah muncul Tujuh Hwasio berperawakan tinggi pendek tak menentu, namun di tangan kiri masing-masing memegang tasbih yang sama. Tak salah lagi biji tasbih itu tentulah lenghawe ekpan yang berisi jarum beracun ekor lebah. Di antara ketujuh Hwasio itu, berdiri Hwasio tinggi besar berjenggot hitam sepanjang dada dan berwajah merah, mungkin orang inilah yang menjadi pimpinan pasukan keamanan banjian bong, Cikim Kong Hwasio. Sambil tertawa dingin, Taikun segera bertanya, Kaukah yang bernama Cikim Kong Hwasio Hwasio itu tertawa licik? Betul, hutlah orangnya, semula Taikun mengira nama Cikim Kong Hwasio adalah nama samaran Gijian Chow, sekarang dia merasa kecewa mendengar jawaban itu, katanya kemudian dengan suara dingin, kedatangan munangat tepat, ada satu persoalan ingin ku tanyakan kepadamu, Apakah kau ingin bertanya kepadaku, dimanakah Gijian Chow berada ujar Cikim Kong Hwasio dengan suara menyeramkan? Taikun dibuat tertegun. Dari mana kau bisa tahu barusan, sudah ada tiga orang yang mengajukan pertanyaan yang sama kepadaku, apakah kau sudah memberitahukan kepada mereka Cikim Kong Hwasio tertawa bangga? Sebenarnya hut ya ingin mengajak mereka pergi menjumpai Gijian Chow, tapi sayang ketiga orang itu sudah tak mampu bergerak lagi, oleh sebab itu hut ya pun tidak jadi membawa mereka, Taikun menjadi terkejut sekali mendengar perkataan itu, dia segera bertanya, jadi kalian telah melukai mereka bertiga dengan bangga Cikim Kong Hwasio tertawa terbahak, baik Mokyam Sin Kun maupun Liu Kahi dan Pahat Kiam Hwi Hiang, semuanya tak ada yang lolos, mereka sudah terluka, berada dalam suasana dan keadaan seperti ini, mau tak mau Taikun harus membuat penilaian baru terhadap kepandaian silat Cikim Kong Hwasio. Kepandaian silat Tio Tian Seng bertiga sudah terhitung sangat tangguh dan hebat, bagaimana mungkin mereka dapat dilukai secara mudah? Tapi kenyataan Cikim Kong Hwasio sanggup melukai mereka bertiga, terbukti betapa lihainya kepandaian silat orang ini. Apakah mereka bertiga terluka oleh leng hawe etan? Tanya Taikun. Benar, mereka memang terluka oleh leng hawe etan dalam biji tasbih ini, jawaban Cikim Kong Hwasio terdengar amat dingin dan menyeramkan. Taikun segera tersenyum. Kalau begitu Tio Tian Seng bertiga terluka karena memandang enteng kemampuanmu, bukan karena kau bisa mengungguli mereka dengan mengandalkan kepandaian sejati. Sekalipun peluru leng hawe etan sangat liai, tapi bukankah sudahkah saksikan sendiri, ketiga Hwasio yang membawa leng hawe etan pun tak berhasil meloloskan diri dari kematian, paras muka Cikim Kong Hwasio berubah hebat, segera ujarnya dingin, jadi ketiga Kim Kong Hwasio itu tewas di tanganmu bukan? Mereka mati dibunuh oleh Jian Chiat Seng, sambil menarik muka Cikim Kong Hwasio kembali berkata, kalau memang bukan mati di tanganmu, Huthiap pun tak ingin menyusahkan dirimu. Segera kau boleh meninggalkan banjian Bong Taikun tersenyum. Sebelum bertemu Gijan Chau, aku tak akan mengundurkan diri dari banjian Bong begitu saja, bila kau tak segera mengundurkan diri dari banjian Bong, maka hanya jalan kematian yang akan kau hadapi, ketika Taikun menyaksikan ke enam Hwasio lainnya telah bersiap melancarkan serangan, mendadak ia berseru, tunggu dulu apakah kau hendak mengundurkan diri dari banjian Bong aku tidak ingin melukai orang terlalu banyak, kata Taikun dengan suara dingin. Aku tak lebih hanya ingin bertemu Gijan Chau serta memohon kepadanya untuk menyelamatkan jiwa jian Chiat Seng, soal lain aku tidak mengharapkan apa-apa. Huthiap pun tidak mengharapkan apa-apa darimu, aku hanya berharap kau suka mengundurkan diri dari banjian Bong dengan segera, percayakah kau, sebelum kalian sempat melepaskan lenghawetan yang pertama, aku sanggup membinasakan kalian semua kata Taikun. Tiba-tiba Cikim Kong Hwasio membentak, bunga salju terbang di angkasa sebagai seorang jago persilatan yang berpengalaman luas, Taikun segera tahu pihak lawan sedang menurunkan perintah untuk melancarkan serangan. Setelah mendengar suara bentakan itu, maka dia pun segera membentak dan mengayunkan telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan. Segulung tenaga pukulan yang sangat kuat dan mengandung tenaga Soh Lijian Yang Sin Kang segera meluncur ke depan secepat kilat dan menerjang seorang Kim Kong Hwasio yang berdiri di sudut paling kiri. Serangan itu segera meluncur ke muka tanpa menimbulkan sedikit suara, tahu-tahu saja Kim Kong Hwasio itu roboh terjungkal, kemudian tanpa menimbulkan suara keluhan apapun, dia terkula dan tak pernah merangkak bangun kembali. Ilmu pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang dari Taikun Yang Maha Dasyat itu dengan cepat mengejutkan semua Kim Kong Hwasio lain. Dengan begitu dia tak punya kesempatan lagi melukai Hwasio kedua. Tiga dengungan keras yang memekakkan telinga berkemandang, lalu secepat kilat menyelimuti seluruh arna pertarungan itu. Ternyata ke-enam Kim Kong Hwasio itu telah melepaskan biji tasbihnya secara beruntun ke angkasa dengan ilmu melepaskan senjata rahasia yang khusus. Dalam waktu singkat biji-biji tasbih itu menari-nari di angkasa seperti bunga salju beterbangan di udara. Dalam waktu singkat seluruh badan taikun sudah terjerumus ke dalam lautan api, dia seperti seekor burung dalam sangkar yang dibikin ketakutan, terbang ke sana kemari, namun selalu gagal melepaskan diri dari kepungan. Taikun benar-benar terkejut setelah menghadapi kejadian ini, dia bukannya takut terluka di tangan musuh, tapi di akuatir bong Tian Gak yang masih tak sadarkan diri itu akan terluka lagi oleh serangan lenghawe eran lawan. Baru saja pikirannya bercabang, tiba-tiba dua biji lenghawe tan sudah saling tumbuk di hadapannya dan menimbulkan ledakan yang keras. Ibarat daun berguguran dari atas ranting, taikun segera bergulingan di atas tanah. Biarpun gerakannya ini berhasil menyelamatkannya dari ancaman J-30 jerum beracun ekor lebah, namun gagal menghindari seragapan bara api, dalam waktu singkat pakaiannya sudah terbakar hangus. Biji tasbih berpeluru lenghawe etan itu memang benar-benar senjata rahasia yang tiada taranya, apalagi dipancarkan oleh Nam Kim Kong Hwasyo pada saat bersamaan, kekuatannya luar biasa. Kobaran api yang membumbung tinggi ke angkasa serta kilatan guntur yang menggelegar membuat taikun seperti sasaran yang diincar setiap orang, pada hakikatnya sama sekali tidak tersisa sedikit kemampuan pun untuk melancarkan serangan balasan. Mendadak dari luar lingkaran kepungan, terdengar Cikim Kong Hwasyo membentak. Tau-tau Hwasyo itu sudah mendesak maju, tangan kanannya segera diayunkan ke muka dan sebatang anak panah segera meluncur ke depan bagai sambaran kilat. Tau-tau senjata itu sudah mengancam dada taikun. Di bawah serangan lenghawe etan yang menimbulkan kobaran api dan asap tebal ini, siapa saja pasti akan merasakan kepala pening dan mati berkunang-kunang, pikiran kalut dan perasaan kacau balau tak keruan. Dalam keadaan demikian, siapapun pasti tak akan mampu menghindarkan diri dari serangan anak panah yang demikian cepatnya. Dalam anggapan Cikim Kong Hwasyo, taikun sudah pasti akan terkena sasaran anak panahnya pula. Seringkah kenyataan memang berada di luar dugaan siapa saja, sementara taikun menjerit kaget, dia telah membalik pergelangan tangan kanannya menangkap anak panah itu, lalu balik menyambitkan ke depan. Jeritan ngeri yang menyayat hati seperti jeritan babi disembelih segera berkumandang. Seorang Kim Kong Hwasyo yang kebetulan berdiri di hadapannya terkena sambitan anak panah itu tepat pada matanya hingga roboh binasa. Cikim Kong Hwasyo terkesiap, cepat ia berteriak, lepaskan lagi leng hawe etan, gunakan lautan api membakar langit, binasakan orang ini. Sementara itu taikun sudah merasakan betapa dasyat dan haratnya leng hawe etan, ia tak berani melancarkan serangan ke arah lawan secara gegabah lagi, badannya segera bergerak dan melompat ke samping tubuh Bong Tian Gak, kemudian dengan cekatan membopong tubuh pemuda itu. Rentetan leng hawe etan yang dilancarkan secara bertubi-tubi ke arahnya segera berledakan di mana-mana serta menimbulkan suara gemuruh. Taikun membentak sambil membopong tubuh Bong Tian Gak, dia segera melejit ke tengah udara. Tenaga dalam yang dimilikinya saat ini membuat orang tak berani mempercayainya, sekali lompatan saja dia telah berhasil melompati hutan bambu. Menyaksikan ilmu meringankan tubuh yang begitu hebat dan luar biasa, untuk sesaat cekim Kong Hwesyo menjadi kaget dan lupa untuk melepas leng hawe etan serta melakukan pengejaran, dia hanya berdiri termanggul di tempat dengan metel, terbelalak, bayangan Taikun sudah lenyap di balik hutan bambu. Taikun sambil membopong Bong Tian Gak berlari menyusuri hutan bambu itu sejauh satu li lebih, mendadak sepasang matanya bersinar tajam, rupanya dia sudah keluar dari hutan bambu yang begitu rapat di banjian Bong itu. Tanpa terasa Taikun menghentikan langkah, lalu memandang sekejap sekeliling tempat itu, ternyata dia sudah berada di sebelah barat laut pekuburan itu, sepanjang matu memandang hanya padang rumput yang luas tanpa tepian. Tanpa berbicara ataupun mengeluarkan sedikit suara pun, Taikun berjalan menyusuri padang rumput yang sangat luas itu. Kemana kah dia hendak pergi? Cahaya matahari yang mendekati senja memancarkan sinarnya yang merah ke atas tubuhnya, beberapa bagian pakaian yang dikenakan telah hangus terbakar, membuat pakaiannya sangat kusut dan wajahnya amat layu. Angin berhembus menerbangkan rambutnya yang panjang dan mementuk perpaduan pemandangan memilukan dan mengenaskan. Engkoh gak, engkoh gak, dimanakah engkau berada? Engkoh gak angin barat berhembus, seakan ada panggilan yang menyayat hati. Engkoh gak, dimanakah engkau berada? Engkoh gak suara panggilan yang muncul sangat mendadak dan bernada memilukan itu segera menyadarkan taikun dari pikiran kusut dan murung. Dengan cepat dia memandang sekejap ke arah padang rumput yang membentang tak bertepian di depan matanya, namun tak kelihatan sesosok bayangan orang pun di sana. Jelas itu suara panggilan seorang perempuan, gumam taikun dengan suara lirih. Dia sedang mencari engkoh gak, siapakah engkoh gak itu taikun berdiri tegak di situ dengan tenang, menanti datangnya suara panggilan itu sekali lagi. Namun suasana amat pening, sepi, bahkan suara panggilan tadi tak terdengar lagi. Tiba-tiba taikun menghela nafas, lalu bergumam, mungkinkah aku telah salah mendengar ai? Mengapa aku harus berjalan menuju ke padang rumput yang tak bertepian ini? Kini keselamatan jiwa bong tianggak sedang terancam bahaya, mengapa aku membuang waktu yang berharga? Begitu saja si tabib sakti Gijian Chow berada dalam banjian bong, bagaimanapun aku harus dapat menemukannya dan memaksanya menyelamatkan jiwa bong tianggak. Aku harus secepatnya kembali ke banjian bong, tadi berhubung taikun diserang lenghawe etan oleh Cikim Kong sekalian secara bertubi-tubi, merasa sudah tak ada harapan lagi mengungguli musuh, kemudian harapannya untuk menemukan si tabib lakti Gijian Chow pun sudah lenyap, dia menjadi putus asa, sedih dan kecewa sekali. Pukulan batin yang sangat berat itu membuat pikirannya menjadi sangat kalut, sehingga tanpa disadari dia berjalan menuju ke padang rumput tanpa tujuan. Sekarang dia dapat menenangkan pikiran, dengan perasaan lebih tenang dan otak lebih dingin, dia mulai merasa bahwa kondisi bong telun gak sangat lemah, dia sangat membutuhkan pertolongan si tabib takti, maka dia pun memutuskan balik ke banjian bong. Dengan membopong tubuh bong Tian Gak, berangkatlah taikun kembali ke banjian bong. Tidak sampai setengah jam kemudian, taikun sudah tiba di mulut barat laut banjian bong. Taikun berpikir, dalam perjalanan memasuki banjian bong Kalilil, ia tak akan bisa menghindari suatu pertarungan berdarah lagi. Bong Tian Gak yang berada dalam bopongannya akan semakin terancam lagi oleh bahaya maut. Karena itu taikun mencari pohon syong besar, membaringkan bong Tian Gak di situ, lalu katanya dengan lembut, bong Su Heng, terbaringlah di sini dengan tenang, aku akan segera kembali. Bong Tian Gak sudah berada dalam keadaan tak sadar, sudah barang tentu dia tak mampu menjawab pertanyaan itu. Taikun menggeleng sambil menghela napas sedih, kemudian baru membalikan badan dan mengerahkan. Ginkangnya menerobos ke dalam hutan bambu di banjian bong. Banjian bong yang sangat menyeramkan dan menggidikan masih dicekam keheningan. Secara beruntun taikun menembus 6-7 lapis keburan, namun tak sesosok bayangan pun yang berhasil ditemukan. Taikun makin gelisah, apalagi melihat semja semakin mendekat. Bila dia berdiam terus-menerus sehingga membiarkan malam menjelang tiba, berarti usahanya menemukan si Tabib Sakti akan semakin menemui kesulitan. Pikir punya pikir, tanpa terasa taikun mulai berteriak, Cikim Kong Hawesio, berada di manakah kau? Nonamu hendak menantangmu bertarung 300 gebrakan, bagaikan seorang yang sudah kalap, kembali taikun berteriak, Tabib Sakti Gilo Ciam Pual, kau bersembunyi di mana? Gilo Ciam Pual, taikun tahu kau bersembunyi di dalam banjian bong ini. Ayo cepat keluar suara teriakannya yang sangat keras segera mengema di seluruh hutan bambu itu. Namun suasana dalam banjian bong tetap ening, sepi dan sama sekali tak terdengar sedikit suara pun. Gelak tawa taikun yang keras dan tajam itu akhirnya berubah seperti orang gila. Badannya berputar-putar dalam hutan bambu secepat sambaran kilat, pukulan demi pukulan dilancarkan berulang kali ke sana kemari membuat peti mati hancur berantakan dan tulang belulang berterbangan di angkasa. Mendadak terdengar dua kali desingan angin tajam. Taikun segera mengenali suara itu, desingan senjata rahasia, maka sepasang tangannya segera digetarkan dan tubuhnya melejit ke tengah udara. Pada saat itulah terdengar suara ledakan keras, jilatan api menyambar dari bawah kakinya. Tubuh taikun bagaikan seekor burung walet yang terbang di angkasa segera meluncur ke arah hutan bambu di hadapannya, di mana angin pukulan menyambar, seorang hwasyo berbaju kuning segera roboh terjengkang ke atas tanah. Setelah berhasil membinasakan seorang musuh, sekali lagi taikun melejit ke udara dan menerjang lagi ke dalam hutan bambu. Baru saja kakinya melayang turun ke atas tanah, sesosok bayangan muncul dari balik pepohonan bambu yang rindang. Taikun segera membentak, hendak kabur kemana kau telapak tangan kirinya segera melepaskan sebuah bacokan maut ke depan. Di mana angin pukulan menyambar, bayangan orang segera rontok dari tengah udara dan tak pernah merangkak bangun kembali. Tenaga pukulan taikun benar-benar sangat dasyat dan tajam, membuat siapapun yang melihat akan bergidik. Sementara suara desingan senjata rahasia kembali terdengar. Taikun mulai memutar otak dan menghitung sisa kinkong hwasyo yang masih tersisa, bong tian gak telah membunuh tiga orang, barusan ia telah membunuh tiga orang dan kini membunuh lagi dua orang, berarti masih tersisa tiga orang saja. Dengan gerakan tubuh yang enteng seperti burung walet, taikun meluncur ke udara, lalu seganas harimau dia menerkam ke arah hutan bambu di hadapannya. Jeritan ngeri yang memilukan sekali lagi berkemandang, dari balik peti mati mencelat keluar sesosok tubuh yang kemudian tergeletak di tanah sebagai mayat. Pelacur busuk, hutia akan mengadu jiwa denganmu di tengah bentakan keras, chi kim kong hwasyo dan kim kong hwasyo yang terakhir muncul dari balik gundukan tanah. Sebatang anak panah kecil disertai dua desingan angin pukulan yang sangat kuat segera menyergap datang dari arah belakang. Taikun tertawa terkekeh-kekeh, lalu bentaknya, sesungguhnya kalian mesti muncul diri sejak tadi dengan cepat taikun melompat ke muka dan melayang turun di belakang kedua hwasyo itu dengan sangat ringan. Tiba-tiba terdengar seseorang membentak. Telapak tangan kiri taikun sudah keburu diayunkan ke depan dengan kecepatan luar biasa. Salah seorang dari kim kong hwasyo itu segera mendengus tertahan, lalu tubuhnya roboh terjengkang ke belakang dan binasa dalam keadaan mengenaskan. Dengan cepat tiga sosok bayangan telah melayang datang dan turun di samping tubuh chi kim kong hwasyo. Setelah mengetahui jelas siapa ketiga orang itu, dengan perasaan girang taikun segera berseru, chi kim kong adalah satu-satunya sumber berita untuk kita, harap kalian jangan melukai dirinya. Ternyata ketiga orang yang baru saja muncul adalah Tio Tian Seng, Liu Kahi serta Tan Sam Ching. Sewaktu chi kim kong hwasyo menyaksikan ketiga orang itu, dia justru menarik muka sambil membentak. Kalian bertiga cepat turun tangan dan bekuk. Perempuan rendah itu taikun jadi tertegun, ditatapnya Tio Tian Seng bertiga dengan termangu, dia ingin tahu bagaimanakah reaksi rekan-rekannya itu. Tampak olehnya Tio Tian Seng, Liu Kahi dan Tan Sam Ching segera berkelebat ke muka dan dengan cepat membentuk posisi mengurung dari posisi tiga sudut. Dengan begitu perempuan itu terkurung rapat. Taikun berkerut kening, lalu serunya lantang, Tio Pang Chu, sejak kapan kalian bertiga berubah pendirian serta bersedia menuruti perintahnya Nona Taikun, dengan suara dalam Mokyam Sin Kun Tio Tian Seng berkata, kami telah berjumpa si Tabib Sakti Gijian Chau. Demi persatuan kami untuk bersama-sama menghadapi hak muong, maka kami telah mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Banjian Bong sambil berjaga-jaga di sini, mulai sekarang setiap orang dilarang memasuki daerah Banjian Bong lagi. Oleh sebab itu kami berharap Nona Taikun bersedia mengundurkan diri dari sini secepatnya, Taikun berkerut kening, lalu dengan hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya, dia berkata, sebelum berhasil menjumpai Gijian Chau, aku tak akan mengundurkan diri dari Banjian Bong, Nona, kata Liu Kahi dengan ketus, bila mana kau bersikeras tak mau mengundurkan diri, terpaksa kau harus terlibat dalam suatu pertarungan sengit melawan kami. Pelan-pelan Taikun mengalihkan sorot matanya ke wajah Tan Sam Ching, kemudian tanyanya pula, apakah Tan Lo Chiampo juga sudah berpihak kepada mereka Pak Tiam Hui yang Tan Sam Ching mendengus dingin, kemudian katanya, berbagai perubahan yang mendadak seringkali terjadi dalam Kang Ngau, Nona Taikun, kuwanjurkan padamu lebih baik pergi dari Banjian Bong ini secepatnya, kalau tidak, kau akan tertimpa bencana kematian, Taikun segera tertawa dingin. Bagus, bagus sekali. Cuaca gampang berubah, urusan dunia pun selalu berubah tak menentu. Jika memang demikian aku ingin terkubur dalam Banjian Bong ini daripada mengundurkan diri dari sini, tiba-tiba Cikim Kong Hwasio yang berada di sisinya berkata pula dengan suara berat, dia telah membinasakan sembilan orang Kim Kong Hwasio, apakah aku harus membiarkan dia pergi dari sini? begitu saja Tio Tian Seng memandang sekejap ke arah Cikim Kong Hwasio, kemudian katanya, Tai Su, si Tabib Sakti ada perintah membiarkan dia mengundurkan diri dari Banjian Bong. Bila dia tidak mau mundur, kita baru berusaha membunuhnya, aku tidak percaya si Tabib Sakti benar-benar berbuat demikian, teriak Cikim Kong Hwasio. Taikun tertawa dingin, kemudian teriaknya secara tiba-tiba, Hwasio bajingan, biarku bunuh dirimu lebih dulu, Taikun segera mengayun telapak tangan kirinya, kemudian mendesak ke depan menghampiri Cikim Kong Hwasio. Siapa tahu baru saja tubuhnya bergerak, tiba-tiba dua bilah pedang dan sebilah golok panjang telah menghadang jalan pergi Taikun dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Tio Tian Seng, Tan Sam Ching serta Liu Kahi adalah tiga jago persilatan berilmu silat tinggi dalam Kangou dewasa ini. Setelah mereka bekerja sama, siapa yang sanggup menghadapinya? Dalam kejutnya, Taikun segera mundur tiga langkah, kemudian ujarnya dingin, benarkah kalian bertiga akan mencampuri urusanku dan menghalangi niatku ini dengan suara dalam Tio Tian Seng berkata, Tabib Sakti berpesan kepada kami bahwa Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak yang terkena jarum beracun ekor lebah dari leng hawe etan tak bakal mati. Apakah Nona masih ingin membuat keonaran lagi? Apakah dia berkata demikian? Benarkah Jian Chiat Su Seng tak akan mati? Tanya Taikun dengan perasaan bergetar keras. Tio Tian Seng menghela nafas panjang. Ai, tadipun aku sudah terkena racun jarum ekor lebah leng hawe etan, bekerjanya racun itu telah memancing bekerjanya racun dari He Moong yang terkandung dalam badaku. Tapi kenyataan aku tak mampus, tapi kau sudah memperoleh perawatan dan pengobatan Tabib Sakti, itulah sebabnya kau tak mampus. Tiba-tiba Tio Tian Seng bertanya, Nona, pernahkah kau tahu tentang teori dalam ilmu pertabiban yang dinamakan dengan racun? Melawan racun walaupun Jian Chiat Su Seng sudah terkena jarum ekor lebah yang amat beracun, bukan saja dia tak akan mati, bahkan akan memusnahkan racun dari He Moong yang ditanamkan di dalam tubuhnya, sekarang dia hanya pingsan selama beberapa jam, jiwanya tak akan terancam, sungguhkah perkataanmu itu tanya Taikun dengan terkejut bercampur heran. Aku tak perlu membohongimu, Taikun segera tertawa dingin. Apabila kalian berani membohongi aku, selama hidup aku bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan kalian secara damai, selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Tiba-tiba terdengar Tio Tian Seng berkata lagi, harap Nona mengingatnya baik-baik, sekali lagi jangan kau memasuki daerah Ban Jian Bong ini, Taikun yang sudah jauh segera menyahut dengan suara merdu, bila Jian Chiat Su Seng selamat dari ancaman bahaya, kemungkinan besar kami akan mengundurkan diri untuk selamanya dari keramaian dunia persilatan, bayangan tubuh Taikun pun segera lenyap di balik remang-remangnya cuaca. Matahari sudah lama tenggelam, yang tersisa tinggal secercali sinar yang sangat redup. Di padang rumput yang hening, tiada hentinya berkumandang suara panggilan yang memilukan dan memedihkan hati, Bong Su Heng, di mana kau? Bong Su Heng seorang perempuan yang berpakaian compang-camping dan meru wajah kusut berlarian di padang rumput seperti orang kalap. Bong Tian Gak, di manakah kau? Mengapa kau meninggalkan aku begitu saja? Tiada hentinya perempuan berbaju biru itu berteriak dan menjerit sekerasnya. Padang rumput yang tampak begitu sepi, hening dan mengerikan. Sebelum matahari terbenam tadi, di angkasa terdengar orang yang berteriak, Engkoh Gak, engkoh Gak, di manakah kau dan sekarang ketika maghrib tiba, kembali suasana hening dipecahkan oleh teriakan, Bong Su Heng, Bong Su Heng, di manakah kau sama-sama teriakan pilu seorang perempuan, sama-sama bernada cemas dan sedih, namun berasal dari dua orang perempuan yang berbeda. Ternyata ketika taikun berlari keluar dari banjian Bong dan kembali ke bawah pohon yang rindang itu, bayangan tubuh Bong Tian Gak sudah lengap. Tidak meninggalkan bekas apa-apa, tak mungkin pemuda itu diserang binatang liar atau menjumpai suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Tapi tubuh Bong Tian Gak lenyap begitu saja. Jelas dia sudah mendusin sendiri dari pingsannya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Kepergian Bong Tian Gak tanpa pamit membuat taikun merasa sedih. Sejak dia menelan pil penghilang sukma hingga syarafnya menderita luka, keadaan badannya menjadi sangat lemah, akibatnya pukulan batin yang amat besar ini segera membuat jalan pikirannya menjadi lamban dan tidak jelas. Bagaikan orang gila, dia mulai berlarian sambil memanggil nama Bong Tian Gak, dia berlari menyusuri setiap sudut padang rumput yang diluatinya. Malam sangat kelam. Di sudut padang rumput berdiri sebuah gedung bobrok, sepi dan menyeramkan. Tiba-tiba muncul seorang perempuan muda berambut panjang yang mengenakan baju putih. Perempuan muda itu berwajah cantik, usianya antara 20 tahunan, namun perutnya besar sekali, jelas dia sedang mengandung. Di atas perutnya yang sudah besar dan kandungan berusia 5-6 bulan ini berbaring seorang lelaki dalam keadaan tak sadar, hal ini membuat perempuan muda itu nampak lebih lemah dan mengenaskan. Seluruh wajah perempuan muda itu diliputi perasaan sedih dan pedih, ia memandang sekejap sekeliling gedung itu, lalu gumamnya, mungkin gedung ini tak ada penghuninya sembari bergumam dengan cepat ia membopong lelaki itu dan masuk ke dalam gedung. Nyonya muda itu mengetik batu api, sekilas cahaya api menerangi sekeliling tempat itu, ternyata sebuah ruangan besar, perabotnya komplit dan di atas dinding tergantung beberapa lukisan pemandangan dan orang, sementara lantainya bersih tak berderbu, jelas ada penghuninya. Dengan terkejut perempuan muda itu mengundurkan diri dari pintu ruangan, kemudian serunya lembut, adakah seseorang di sini? Pertanyaan itu diulang beberapa kali, namun tak terdengar suara apapun. Akhirnya nyonya muda itu bergumam, mungkin pemilik rumah sedang keluar, pintu luar tidak dikunci, jelas dia tak pergi jauh. Ai, luka yang diderita engkau gak begini parah, aku perlu mengobati luka itu secepatnya. Ya sudahlah, terpaksa aku meminjam ruangan ini, sekali lagi nyonya muda itu masuk ke dalam ruangan, lalu menyulut tiga batang lilin yang ada dalam ruangan itu, cahaya api segera menerangi seluruh penjuru ruangan itu. Kali ini nyonya muda itu dapat melihat jelas ruangan itu diatur sangat rapi dan mewah, terutama lukisan di atas. Dinding, pada hakikatnya semua lukisan itu berasal dari pelukis kenamaan. Tapi nyonya muda itu seperti tak ada waktu untuk menikmati lukisan-lukisan itu, dengan cepat ia membaringkan lelaki dalam bopungannya itu ke atas sebuah meja pendek di tengah ruangan. Kemudian dia melepas pakaian bagian dadanya dan diperiksa dengan seksama semua luka yang dideritanya, kemudian dia memegang urat nadinya dan memeriksa lebih kurang sepeminuman teh lamanya. Kemudian nyonya muda itu baru menghela nafas panjang, mengambil kursi dan mengeluarkan sebuah kotak kemala persegi panjang yang segera diletakkan di atas kursi tadi. Ketika penutup kotak itu terbuka, selapis cahaya emas dan perak segera memancar dari balik kotak itu. Sinar emas dan perak itu sangat kuat dan menusup pandangan mata, sehingga sinar lilin yang semula menyinari ruangan itu pun terasa menjadi redup. Dengan cepat nyonya muda berbaju putih itu mengeluarkan isi kotak kemala itu, ternyata isinya adalah jarum emas dan perak. Jarum-jarum itu lembut seperti bulu kebau, setiap batang jarum memancarkan sinar yang sangat kuat. Dengan sangat teratur, perempuan berbaju putih itu menjajarkan jarum-jarum itu di atas bangku, ternyata jarum itu terdiri dari 12 batang jarum emas dan 12 jarum perak. Ketika semua persiapan telah selesai, perempuan berbaju putih baru menarik napas panjang, dengan tangan kanan memegang sebatang jarum emas, tangan kiri memegang sebatang jarum perak, serentak dia tusuk jalan darah penting di dada pemuda itu dengan cepat. Gerakan yang dilakukan nyonya muda itu sangat cepat, sepasang tangannya bekerja bersama secara bergantian. Dalam waktu singkat, dari 24 batang jarum emas dan perak itu tinggal 2 batang yang belum ditancapkan. Saat itu dia telah menggenggam kedua batang jarum emas dan perak terakhir. Mendadak dari luar berkumandang suara panggilan yang keras dan memekakkan telinga. Bong Suheng, dimanakah kau berada ketika mendengar teriakan itu, nyonya muda berbaju putih itu nampak tertegun, namun dengan cepat kedua batang jarum emas dan perak itu ditancapkan ke atas dada pemuda itu. Mendadak sesosok bayangan berkelebat masuk ke dalam ruangan gedung. Seorang perempuan berbaju biru yang compang camping, dengan cepat sudah berdiri di ruang tengah. Ketika menyaksikan orang yang tergeletak di atas meja rendah itu, teriaknya, jangan kau lukai dia dengan gerakan sangat cepat dia mendesak maju, lalu cahaya merah memancar dari tangan kirinya, tahu-tahu sebuah pukulan Sohli Jian yang Sin Kang telah dilontarkan. Nyonya muda berbaju putih itu memandang sekejap ke arahnya, namun kedua batang jarum emas dan perak itu masih dilanjutkan menusuk ke jalan darah pemuda itu. Berada dalam keadaan seperti ini, sudah barang tentu mustahil bagi nyonya muda berbaju putih itu untuk menangkis datangnya ancaman serangan perempuan itu, apalagi serangan itu merupakan ilmu Sohli Jian yang Sin Kang yang ganas dan mematikan. Tampaknya nyonya cantik berbaju putih itu segera akan tewas di tangan lawan. Siapa tahu pada saat itulah dari belakang tubuh nyonya berbaju putih itu muncul sebuah tangan yang mendahului pukulan dasyat tadi dengan mendorong tubuh perempuan berbaju putih itu hingga mundur 3-4 langkah. Taikun tak pernah menyangka ilmu pukulan Sohli Jian yang Sin Kang akan mengenai tempat kosong. Meskipun saat itu dia pun melihat orang yang mendorong perempuan berbaju putih itu, namun tak sempat lagi melepaskan serangannya, dengan cepat dia hendak memeluk orang yang berbaring di atas meja itu. Melihat perbuatan itu, nyonya muda berbaju putih itu segera berteriak, Jangan kau sentuhnya jangan dilihat badannya lemah gemulai seperti tak bertenaga, ternyata gerakannya cepat dan sama sekali di luar dugaan. Tau-tau sebuah pukulan telah dilontarkan ke depan. Telapak tangan kanan nyonya berbaju putih itu menghantam di atas bahu kanan taikun. Akibatnya taikun tidak mampu menahan diri lagi, dengan sempoyongan dia terdorong mundur 3-4 langkah, kemudian memuntahkan darah segar. Selapis hawa membunuh yang sangat menggidikan segera memancar dari metel, taikun, pelan-pelan dia mengangkat telapak tangan kirinya. Mendadak terdengar suara seorang kakek, tahan suara itu terlambat, pukulan solijian yang sinkang taikun telah dilontarkan ke depan. Nyonya berbaju putih mendengus tertahan, lalu sambil memeluk perutnya yang besar dia terjongkok dan duduk di tanah. Saat itulah taikun baru melihat lawan adalah seorang perempuan yang sedang mengandung. Dia menjadi tertegun, kemudian kakinya menjadi lemas dan akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. Paras mukanyonya muda berbaju putih pucat dia seperti mayat. Mukanya mengejang keras, dengan suara penuh penderitaan dia berkata, Empek, tolong bantu aku melindunginya, dia segera akan mendusin, ternyata di dalam ruangan itu telah bertambah dengan seorang kakek berbaju hijau. Kakek itu mempunyai wajah yang keras, alis matanya berwarna putih, telinga besar, namun tampaknya seperti sedang menderita sesuatu penyakit sehingga mukanya kuning kepucat-pucatan. Kendati pun demikian, hal itu sama sekali tidak menutupi kegagahan serta kewibawaannya. Kakek berbaju hijau memandang sekejap ke arah nyonya muda berbaju putih, lalu tanyanya dengan ramah, Parahkah luka yang kau derita parah sekali, telah menggoncang rahimku dalam pada itu taikun sudah mulai sadar, Secara lama-lama tindakan yang dilakukan perempuan muda berbaju putih tadi bukan bermaksud hendak mencelakai Bong Tian Gak, Melainkan sedang mengobati lukanya dengan ilmu tusuk jarum yang sangat hebat. Taikun benar-benar menyesal, menyesal atas kecerobohannya. Dengan cepat ia meronta bangun dari atas tanah, lalu tanyanya agak gemetar, Si, siapakah kau dengan wajah murung dan suara merintih, nyonya muda berbaju putih itu berbisik pelan, Mungkin, mungkin kau telah mencelakai jiwa anakku yang masih dalam kandungan, Ai, aku, aku benar-benar telah hilaf. Aku, aku kelewat ceroboh, keluh taikun sambil menghela napas sedih. Kakek berbaju hijau berjalan mendekat, lalu mengeluarkan sebuah botol obat menuju ke hadapan nyonya muda itu. Dengan cepat dia mengeluarkan tiga butir pil, ujarnya dengan lembut, cepat kau telan pil ini. Pil itu adalah kiyu choan bingwan, bisa jadi akan menekan gonjangan pada rahimu, Dengan cepat nyonya muda berbaju putih menerima pemberian itu dan sekaligus menelan ketiga butir pil itu. Betul juga, ketika pil itu masuk ke dalam mulut, terasa harum semerbak memancar kemana-mana. Rasa sakit dalam perut juga semakin berkurang. Tiba-tiba taikun membimbing nyonya muda berbaju putih itu, kemudian bisiknya, Cici, maafkanlah aku setelah menelan pil tadi, Rasa sakit yang melilit perut nyonya muda berbaju putih itu pun semakin berkurang, Dengan kening berkerut dia segera bertanya, siapakah kau? Mengapa kau kenal padanya? Apakah Cici kenal padanya? Taikun balik bertanya dengan terkesiap. Dia adalah suamiku, jawab si nyonya muda itu dengan suara pedih. Taikun benar-benar terkejut sekali. Ah, kalau begitu kau adalah, adalah Song Lenghui agaknya nyonya muda berbaju putih itu sama sekali. Tak mengira taikun bisa menyebut namanya dengan tepat. Selapis sinar duka dan murung segera memancar dari balik matanya, pelan-pelan dia bertanya, Siapakah namamu aku bernama Taikun, aku adalah adik seperguruannya, Ternyata nyonya muda berbaju putih itu adalah Song Lenghui. Sejak Bong Tian gak meninggalkannya untuk turun gunung, Dia hidup seorang diri di tengah pegunungan yang terpencil sambil merindukan suaminya, Rasa rindu itu kian hari kian bertambah. Setiap pagi maupun senja, dia selalu berdiri di puncak bukit sambil menunggu suaminya pulang. Pada bulan kedua, Song Lenghui merasa ada perubahan pada dirinya. Perut pun makin hari makin membesar, Dia tahu hubungan intim yang mereka lakukan pada malam ini telah menghasilkan benih dalam rahimnya. Kejadian itu membuat Song Lenghui semakin mengharapkan suaminya pulang, Dia ingin turun gunung, tapi pesan orang tuanya sebelum meninggal membuatnya tak berani membangkang sumpah untuk turun gunung. Tapi rasa rindu yang menyiksa dirinya serta perut yang semakin bertambah besar, Membuat perempuan itu tak bisa berdiam diri lagi, Akhirnya tanpa berpikir lebih jauh, ia segera turun gunung. Setelah turun gunung, dia pun mulai menyusuri jejak Bong Tian Gak sepanjang jalan. Dia pergi ke Hopak, lalu ke Holam, sebulan lebih dia menderita dan mengembara, Namun jejak Bong Tian Gak belum juga ditemukan. Dalam sedih dan tekanan batin yang sangat berat, akhirnya terjadi perubahan pada dirinya. Setiap senja mulai menjelang tiba, dia mulai menyusuri tempat terpencil dan meneriakan nama, Engkoh Gak, Engkoh Gak, akhirnya dia berhasil juga menemukan Bong Tian Gak. Ia tergeletak di bawah pohon dalam keadaan sangat kritis, Maka sambil membopong tubuhnya dan menyusuri jalanan sejauh satu li lebih, Akhirnya dia berhasil menemukan gedung itu. Seng Leng Hui menghela nafas sedih, pelan-pelan katanya, Taikun, aku pernah mendengar nama itu disebut olehnya, Dia terjun kembali ke dunia persilatan tak lain karena ingin menolongmu. Ai, tapi dia, dia telah berubah menjadi begini rupa sekarang, Air matah bercucuran membasai wajah Taikun, serunya lirih, Enci Song, maafkanlah aku, aku memang pantas mati bila kau mengalami sesuatu. Bagaimana mungkin aku bisa mempertanggungjawabkan kepada Bong Su Heng, Taikun menangis, menangis dengan sedihnya. Suara isak tangisnya amat memilukan, membuat siapapun yang mendengar turut berduka. Memandang keadaan itu, Seng Leng Hui menjadi terharu pula, Tanpa terasa dia segera menghibur, Enci Taikun, kau tidak usah bersedih, aku tak akan mati, Enci Song, tadi aku telah melancarkan serangan dengan ilmu Soh Lijian Yang Sin Kang, Aku sudah seharusnya mati, Mendadak kakek berbaju hijau itu menghela napas panjang, Lalu berkata, sebenarnya ilmu pukulan Soh Lijian Yang Sin Kang adalah ilmu sakti yang sangat langka, Tapi untunglah, Nona Song memiliki tenaga Taigi KHI Kang yang melindungi badannya, Sehingga luka yang dideritanya pun tidak terlampau parah. Perkataan kakek berbaju hijau membuat kedua orang perempuan itu segera sadar bahwa di dalam ruangan itu masih hadir seorang kakek berbaju hijau. Seng Leng Hui segera berpaling ke arah kakek itu, kemudian ujarnya dengan lembut, Terima kasih banyak atas pemberian obat Loh Ciam Pua. Maafkanlah, Si Oli sedang terluka sehingga tak dapat menyampaikan rasa terima kasihku kepadamu, Nona Song tidak usah banyak adat, tiba-tiba Song Leng Hui berkata lagi, Tampaknya Loh Ciam Pua adalah tuan rumah gedung ini. Bila Si Oli telah memasuki gedung kediamanmu pada saat yang kurang cepat dan secara gegabah, Harap Loh Ciam Pua sudi memaafkan, sebenarnya taikun mengira Song Leng Hui dan kakek berbaju hijau itu berasal dari satu jalan, Dia baru tertegun sesudah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia memperhatikan beberapa kejap. Tak usah sungkan-sungkan, kata kakek berbaju hijau itu sambil tersenyum. Kita dapat bersuah berarti di antara kita memang punya jodoh, Song Leng Hui kembali tersenyum. Loh Ciam Pua memang betul-betul seorang tokoh yang luar biasa. Nyatanya kau sanggup menebak asal usul ilmu silatku secara tepat, Bolahkah aku tahu siapa nama Loh Ciam Pua sambil mengelus jenggotnya yang panjang dan tertawa, Kakek berbaju hijau itu berkata, Tai Gi Kha I Keng merupakan ilmu silat yang luar biasa dalam persilatan, Di kolong langit dewasa ini pun hanya Song Chiu suami istri yang memiliki kepandayan itu. Bila dugaanku tidak salah, sudah pasti Nona adalah keturunan Song Chiu, Berubah paras muka Song Leng Hui, cepat dia bertanya, Siapakah Loh Ciam Pua dalam benak Song Leng Hui dengan cepat melintas pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal, Anak Hui, sekalipun kau berhasil melatih ilmu silat yang luar biasa, Ilmu Tai Gi Hikang serta berbagai macam ilmu silat lainnya, Namun bagaimanapun juga kau tidak boleh turun gunung, Sebab orang tuamu mempunyai seorang musuh besar yang lihai sekali.